Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Terutem S Hari ini aku ada pika kart lagi Temanya adalah Apakah dia mencintai aku? Atau dia? Orang ketiganya? Ya, orang yang bersama dia saat ini Aku kasih waktu 3 menit Kalian pilih ya, dik 1, dik 2, dik 3 Oke Dik 1, dik 2, dik 3 Kita baca doa ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Aku kasih waktu 2 menit lagi Oke, kita mulai ya Aku akan pilih Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke, kita mulai ya Ini bisa rationit, bisa tidak Dan energinya bisa cepat atau lambat Ya, jadi jangan dipaksakan Oke So, kita mulai Pertanyaannya Apa yang dia pikirkan tentang kamu Ya, sebelah sini Dan sebelah sini Tentang orang yang dijalani sekarang Atau orang ketiganya Ya, ini bisa persi-persa Energinya yang mana aja kalian dilkan Insya Allah ini bisa rationi 90% menjadi nyata Oke Oke, kita lihat Apa yang dia pikirkan tentang kamu Apa yang dia pikirkan tentang kamu Apa yang dia pikirkan tentang kamu Apa yang dia pikirkan tentang dia Oke dan apa yang dia rasakan tentang kamu apa yang dia rasakan tentang dia apa bagaimana dia melihat hubungan ini dengan kamu, bagaimana dia melihat hubungan ini dengan dia dan apa niat dia ke kamu, dan apa niat dia ke dia ya orang yang kamu dilkan dan kita lihat dengan energinya dia orang yang kamu dilkan si maskulin ini, energinya kita lihat energinya si maskulin dan situasinya saat ini ya, energi si maskulin trio pentacles dan situasinya oke energinya dia dan situasinya maskulin di bottom of the deck ada the world of fortune and the king of cups and the queen of sword oke so aku lihat disini kamu sudah mengindingkan koneksi ini menjujurkan kalau hubungan ini terlalu sakit buat kamu walaupun kamu cinta banget sama dia dan kamu juga dan kamu juga jujurkan kamu banyak banget ya pembelajaran tentang koneksi twin flames ini ya dan ini membuat kamu terluka membuat kamu sakit membuat kamu menjadi seseorang yang lebih arogan kamu kritik dengan dia dan disini dia memendam perasaan ya memendam perasaan untuk bisa kembali lagi dengan kamu the will the fortune dia ingin ada suatu pemutaran siklus lagi untuk bisa ke kamu gitu ya aku lihatnya karena situasinya dia memang ada three party ya three of pentacles energinya dia memang sedang mengukir merancang ya tentang sebuah hubungan tapi situasinya penuh dengan permainan ya jadi aku melihatnya memang dia ini lagi memakai trik ya manipulasinya dia untuk bisa melakukan apa yang diinginkan dan dia memanfaatkan suatu hubungan ya aku lihatnya kayak gitu so kita lihat dengan apa yang dia pikirkan tentang kamu six of pentacles wow yang dia pikirkan lihat ya dia masih ngebayangin kamu dia merasa dengan kamu tuh penuh kestabilan hidup sebenarnya tapi memang prosesnya panjang dan dia merasa dengan kamu tuh banyak sekali kesuksesan yang bisa dia raih seimbang lah ya tapi ya gitu prosesnya terkadang dia bosan ya tapi dia merasa imbang sama kamu dan apa yang dia rasakan tentang kamu five of cups dia merasa kacau kangen rindu sama kamu dan dia belum dia merasakan tuh belum bisa move on dari kamu belum ya karena dia sudah mengacaukan kestabilan koneksi dengan kamu dan aku lihat kamu sudah lumayan lama ya paling minim tuh 6 bulan disini ya dan ada yang sudah 6 tahun sebuah hubungannya makanya dia merasa sedih sebenarnya ya kalau mikirin tentang perasaannya dia ke kamu terus bagaimana dia melihat hubungan hubungan ini dengan kamu the fool ya kamu mungkin terlalu baik ya bagi dia jadi dia merasakan suatu kebodohan ya jadi gampang banget dimanfaatkan dia merasakannya seperti itu ya sebuah hubungan ini kayak buat ngilangin kesepian dia ya ngobatin kesedihannya dia jadi mengisi kekosongannya dia deh aku lihat disitu ya apa niatnya dia selanjutnya ke kamu besan ini mau kembali sama kamu ya mau kembali ke kamu tapi dia sedih sedih dengan kebodohannya dia untuk meraih kebahagiaan tapi dengan kebebasan makanya disini dia gunakan segala cara ya agar bisa kembali lagi sama kamu agar bisa bersama lagi dengan kamu ya aku melihatnya gitu kita lihat tentang apa yang dia pikirkan tentang kamu tentang dia ya sorry eight of cups wow yang dia pikirkan tentang dia nih ya orang yang dia jalani sekarang ya entah itu laki-laki ataupun perempuan dia merasa kecewa sih sebenarnya kecewa ya dan dia pikirkan tentang kamu ini pengen kembali juga sih ya rasanya ingin-ingin memperbaiki tapi memang dia sedih dengan kebodohan dia karena dengan mudahnya meninggalkan kamu demi kebahagiaan dia sendiri terus aku melihatnya disini energinya ya dia dengan orang yang dia jalan sekarang nih kecewa sebenarnya ya tidak sesuai harapan terus apa yang dia rasakan tentang dia so adjustment ya dia merasakan kayak sebagai pembayaran karma dari cara dia meninggalkan kamu dari cara dia menyakiti kamu dari cara dia memanfaatkan kamu ya jadi aku lagi seperti itu jadi dia merasakan ini orang yang dia jalani sekarang nih sebagai pelarian saja sih ya sebagai tempat dia move on juga tapi kecewa dan yang dia rasakan tentang seseorang ini sebagai pembayaran karmanya dia bagaimana dia melihat hubungan dengan yang dia jalani yang ini ya dengan seseorang ini wow queen of pentacles hubungannya lumayan komitmen tapi yang dia pegang disini adalah tentang materi ya aku lihatnya dan dia membutuhkan seseorang ini ya karena kan kita lihat ada three of coins ya jadi memang yang dibutuhkan adalah materi keseimbangan ya kestabilan hidup niatnya dia kepada seseorang ini ya the empress wow jadi dia pengennya dua-duanya ya dengan dia juga pengen sebagai yang dicintainya dia pengen punya anak dari dia tapi dari kamu juga sama nih pengen punya anak dari kamu ya jadi dua-duanya nih makanya dia gunakan segala cara gimana bisa sukses di antara keduanya aku lihatnya gitu ya dan oh ketika dia move on dengan kamu jadi dia coba untuk bangkit ya dengan seseorang ini yang dia anggap lebih dewasa mungkin ini seseorangnya lebih tua ya lebih dewasa lebih mapan ya dan bisa membimbing dia atau mengayomi gitu ya ngomong lah ngomong gitu ya kalau dengan kamu tuh jadi kayak seimbang sih tapi dia nganggapnya itu sebagai pelarian saja ya ada keinginan untuk kembali sama kamu ada ada tapi ya itu dia kita coba lihat dulu lagi ya clarify clarify aku coba pakai kartu lain clarify dari dia ke kamu ya jadi niatnya dia itu ya pengen kembali sama kamu tapi dia juga ingin menguasai atau memiliki seseorang ini juga ya kita lihat seven of coins oke tuh ya dia ingin menanam harapan diantara kamu dan dia dengan orang tersebut ini jadi dia gak mau hanya satu orang dia gak mau ya dia merasa ya dia memiliki keputusan memiliki kendali gitu pada hidupnya dan dia ingin menanam harapan itu dengan dua dua positif dua orang ya dalam hidupnya kita lihat clarify dari dari dia dia ke seseorang ini tuh ya ten of cups tuh ya five of pentacles nanti ujungnya gini dia menanam harapan sama kamu juga nih dia ada janji sama kamu akan kembali gitu ya satu hari nanti tapi dia juga akan kehilangan tentang kebahagiaannya dengan orang yang jalani ini ya kenapa kalau aku lihat dia akan kehilangan dua-duanya karena dia orangnya masih menyimpan keras kepalanya sehingga dia dia kecewa sendiri dengan apa yang dia pertahankan selama ini ya keputusannya dia adalah ya kalau gue udah bilang ayah gitu jadi dia nyesel sendiri sebenarnya kecewa ya karena menyimpan keiguanya dia aku lihat kita lihat clarify dari energi dan situasinya dia orang yang kamu dealkan 2 ya 2 of wands 6 of pentacles 7 of cups dia orangnya memang khayalannya tinggi ya halu dia selalu membayangkan wah kalau punya 2 pasangan apalagi dia long distance sama kamu dia memang khayalnya ya kesana bisa kesini bisa jadi ada keseimbangan hidup ini khayalannya dia ya dia bermimpi terus nih tentang hubungan yang bisa terbagi dan dia bisa stabil kesana sini bisa dapet gitu ya entah itu seksual ataupun keuangan gitu ya jadi yang dipikirkan adalah tentang kehidupan dia sendiri kehidupan dia sendiri dan ya dia memang khayalnya tinggi aku lihatnya ya dan aku lihat memang dia ada rasa bingung juga ya untuk memilih sama kamu juga masih ada perasaan sama dia muncul perasaan ya karena melihat seseorang ini dewasa ya tapi dia juga akan kehilangan kebahagiaannya dengan ini kenapa karena ada skandal ditambah lagi dia masih memberikan menanamkan harapan sama kamu kalau dia akan meninggalkan dia gitu ya yang kamu dia akan meninggalkan seseorang ini gitu dia ke kamu rilis your ex the time has come to clear your energy dia baru menyadari kalau kamu lah energi ataupun kekuatan dia yang terbesar dan dia lelah ketika memikirkan kamu getting to know each other as you revel you in a more self to each other you bond the pens jadi ini orang baru mengenal seseorang ini dan ini membuat dia bingung memilih karena satu sisi kamu baik dan satu sisi ini juga baik menurut dia dewasa jadi dia ingin memiliki semuanya kalau aku lihat dan dia memang sama kamu ini separation saat ini dengan dia juga separation jadi kayak kadang dia tuh hidupnya bebas karena kan dia magician magician itu ingin kebebasan ingin aktivitasnya gak mau diganggu dia gunakan segala cara untuk mencapai impiannya dia ya aku ngelajah seperti itu dan jadi coba untuk move on dengan seseorang ini awalnya adalah keuangan ya kestabilan tapi pada akhirnya dia jatuh cinta karena mengenal tapi juga menyadari kamu adalah kekuatannya dia ya makanya dia coba untuk berpisah ini dengan dua-duanya ini ya walaupun bersama dengan dia tapi ada kalanya dia ingin sendiri kenapa karena dia masih ingin kembali sama kamu pada akhirnya tadi yang kita lihat ya dia akan kecewa dengan semuanya dia akan meninggalkan semuanya karena dia keeguan dia ingin memiliki kamu dan seseorang ini oke so aku harap ini bisa resonate buat kita semua kita lanjut ke nomor dua oke insyaallah ini bisa resonate ya oke kita lihat tentang apa yang dia pikirkan tentang kamu dipikirkan orangnya ya apa yang dia pikirkan tentang kamu oke wow chain of cups dia memikirkan tentang kamu tuh sebenarnya sudah bahagia jadi kayak kamu memberikan suatu kesempurnaan hidup bagi dia sebenarnya ya kalau mikirin kamu tuh dia bahagia banget gitu ya apa yang dia rasa apa yang dia pikirkan tentang dia orang yang seseorang lain lagi ini ya dan apa yang dia rasakan tentang kamu dan dia rasakan tentang dia dan bagaimana dia melihat kamu bagaimana dia melihat hubungannya ini dengan dia dan apa niat dia selanjutnya ke kamu apa niat dia selanjutnya ke kamu dan dengan seseorang ini kita lihat energi dan situasinya dia oke kita lihat the bottom of the deck ada three of wands nine of pentacles and the page of cups the word oke ini long distance yang nomor dua dan sangat long distance ya berbeda jarak negara pulau ya kota gitu dan aku lihat dia masih ada keinginan untuk kembali sama kamu ya journeynya kalau aku lihat dan saat ini memang dia ingin single dulu journeynya jadi sebelum kembali ke kamu journeynya adalah single dulu ya aku lihat so yang dia pikirkan tentang kamu bahagia dia mikirin kalau dia mikirin kamu tentang kamu denger suara kamu denger nama kamu tuh bahagia ya dan dia merasa menikmati suatu kestabilan hidup sebenarnya udah sempurna oke so apa yang dia rasakan tentang kamu four of pentacles jadi bertaruh ya dia merasakan tentang kamu tuh stuck ya dalam kestabilan keuangan menurut dia ya dan dia masih bertaruh ya tentang transisunya dia di masa lalu ya disini karena kebahagiaan dengan kamu juga bisa hadirnya orang lain disini apa bagaimana dia melihat hubungan ini dengan kamu love of pentacles sedih sedihnya karena ada skandal dari transisu yang masih dia genggam ya padahal dengan kamu ini bahagia sempurna sempurna gitu ya tapi dia masih bertaruh dengan skandalnya sehingga dia merasa kesendirian juga karena satu sisi adalah long distance juga dan aku lihat disini dia penuh dengan kerinduan sebenarnya dia masih mengganggam perasaannya ke kamu masih menginginkan kembali tapi memang dia harus bisa menyembuhkan dirinya dia dulu jurninya apa niat dia ke kamu nantinya wow channel sword in the rivers kalau kuliah sih niat dia ke kamu ini gak baik ya karena akan penuh dengan skandal yang gak habis-habisnya penuh dengan permainan ini karma buruk yang gak selesai ya dia maunya kamu juga ngerasain hal yang sama yang dia rasakan ini aku lihat kita lihat tentang apa yang dia pikirkan tentang dia the judgment ya dia memikirkan dengan seseorang ini sebagai pembayaran karmanya sama dengan hal yang tadi juga ya namanya satu cuman dia pikirkan adalah seseorang ini bisa membangkitkan kehidupannya dia tapi itu menurut dia ya menurut dia dan ini sebagai karmik ataupun karma so kita lihat apa yang dia rasakan tentang seseorang ini wow ini adalah the night of sword ya jadi ada suatu kesempatan bagi dia tapi banyak sekali drama ya dan apa yang dia rasakan tentang dia ini ya banyak drama banyak argumentasi dan komunikasinya juga kalau dibilang kasar bisa ya jadi banyak egonya aku lihat ya karena saling ingin menang sendiri aku lihat disini ya dan bagaimana dia melihat hubungannya dia dengan orang tersebut ini wow nine of sword jadi lebih sakit dia dibanding dengan kamu jadi dia merasa ada tantangan dengan seseorang ini tapi yang dia rasakan dalam hubungan ini penuh dengan drama karena pembayaran karma ya dan karma dari kamu sih makanya niatnya dia itu ya mau kembali lagi sama kamu tapi memberikan karma buruk dan aku lihat disini dia depresi ya tentang perjalanan karmanya dengan seseorang ini kita lihat niatnya dia orang yang kamu dilakukan kepada seseorang ini niatnya dia is of pentacles mau ngebuat bangkrut ataupun nguras materi dia seseorang ini jadi dia kayak ada dendam ya karena sudah kehilangan kamu karena karena dia ya seseorang ini dia meninggalkan kamu makanya dia niat mau kembali lagi sama kamu karena dia ingin kamu merasakan apa yang dia rasakan sakit kepada seseorang ini kita lihat energinya dia ya dia masih labil ya masih bermain-main masih mencari apa namanya masih mencari permainan jadi diri kepuasan situasinya dia aku lihat disini ada the queen of sword in the rivers situasinya ini banyak kebohongan ya dan penuh dengan penipuan ya dan merasa gak adil dia aku melihatnya ya dan ya perjalanan hidupnya dia ini gak nyaman ya dengan kamu sebenarnya sudah bahagia tapi karena dia merasa tidak bersyukur sehingga merasa selalu stuck tentang kesabilan sehingga dia bertaruh karena seseorang ini memberikan janji tentang uang besar pada akhirnya stres sendiri ya keuangan tidak didapat ya dan dia depresi ya karena seseorang yang ini yang dia jalani ataupun yang dia terhadapi sekarang ternyata tidak sesuai harapannya keuangannya tidak memadai jadi ya berbohong lah ibaratnya gitu ya clarify dari dia ke kamu tuh ya for a pentacles dia masih menggenggam tuh masih ingin memperbaiki lagi hubungan ini masih ingin mengukir lagi tapi stres gimana caranya karena transisunya ini tidak selesai-selesai dan dia merasa apapun yang dia kerjakan itu salah terus ya menjadi karma buruk terus kita lihat tentang dia ke seseorang ini makanya aku lihat dia pengen sendiri dulu ya nanti journey-nya sebelum ketemu kamu lagi ya wow seven sword six sword is a pentacle see dia manfaatin ya orang tersebut ini manfaatin untuk keuangannya aja jadi dia gunakan kesempatan ini ya karena dia single saat ini jadi dia manfaatin seseorang ini hanya untuk keuangan ya makanya ketika dia sudah sukses dia akan datang lagi ke kamu ya meminta maaf ya karena dengan kamu itu dia merasakan kebahagiaan yang sempurna ya dan dia merasakan kalau seseorang ini ya adalah pembayaran karma dari dia mempermainkan kebahagiaannya kamu tuh dia konflik batin ya pada dirinya karena dari permainan dia sendiri dan disini aku lihat memang ya dia dia ingin bebas dari kamu tapi masih ingin bersama dengan kamu ya dan aku lihat juga kamu sudah nekat ya sudah nekat ingin membahagiakan diri sendiri aku lihat disini dia labil karena banyak sekali kebohongan dan ini banyak drama drama dalam permainannya dan aku lihat juga dia gunakan segala kepintarannya untuk susiskan dia lagi sebelum kembali ke kamu ya aku lihatnya kayak gitu dan dia benar-benar menggunakan seseorang ini hanya untuk keperluan ekonominya dia di orang yang kamu dilkan ini berniat ingin membangkrutkan menghabiskan uangnya sedangkan kamu kan kekurangan terus dia merasanya sehingga dia ada skandal ninggalin kamu ya padahal lagi bahagia-bahagianya kamu dan dia dan disini dia depresi ya karena harus melawan karma buruknya dia itu tapi ternyata gak bisa malah mendapatkan suatu kebangkrutan ya kegagalan tentang keuangan ya aku lihatnya kayak gitu dan ya dia pengennya kamu ngerasain sakit juga apa yang dia rasakan dia manfaatkan seseorang ini sangat kejam loh kalau aku lihat tuh ya let go off the control issue allow the situation unfold naturally religious religious factor your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path oke aku paham sekarang ini dengan seseorang ini dia kena pelet ataupun ada suatu perbedaan agama juga yang menjadi suatu pemisah untuk mereka sehingga hubungan ini menjadi karmic circle juga dan satu sisi dia juga kekurangan iman ya disini dan aku lihat memang ini diganggu oleh ilmu sihir ya dan kalau aku lihat karena kamu sudah mencintai diri kamu sendiri ya disini sehingga ini berbalik ke dia ya dan ini lagi kena karma ini karmic circle aku lihat sedangkan sama kamu nih dia merasa kamu sudah melepaskan isu ini dia tahu secara natural jadi secara secara ini ya natural ya jadi kamu sudah melepaskan isu ini dan dia merasakan ya merasakan karena energinya menjadi suatu karma buruk sekarang buat dia kita lihat tentang dia express your love go ahead and make the romantic gesture yang dia pikirkan kan hanya kebersamaan ya sentuhan pelukan jadi kayak seksual aja yang yang dia cari ya untuk kepentingan pribadinya dia dan aku lihat dia masih membuka hati tentang kamu dan hanya kamu yang tahu ya yang bisa diajak ngomong dari hati ke hati dia masih membuka membuka kalau kamu adalah berbeda ya so aku harap ini bisa resonate ya dengan kamu ini dia stress ya gak tahu caranya memperbaiki transisu ini tapi dia ingin kembali sama kamu tapi dengan niatnya gak baik kenapa karena dia gak mau dia merasakan karma buruknya sendiri sedangkan dengan seseorang ini ini efek ya dari ilmu hitam dan ini menjadi karmic circle ya untuk yang mau personal reading silahkan di inbox ininya ya email saya ataupun instagram untuk menanyakan mahar dan listnya oke so kita lanjut ke nomor tiga Bismillahirrahmanirrahim kita lihat apakah yang dia pikirkan tentang kamu dan dia apa yang dia pikirkan tentang kamu dulu ya apa yang dia pikirkan tentang dia apa yang dia rasakan tentang kamu apa yang dia rasakan tentang kamu apa yang dirasakan tentang dia bagaimana dia melihat hubungan ini dengan kamu bagaimana dia melihat hubungan ini dengan dia dan apa niat dia ke kamu selanjutnya apa niat dia ke kamu selanjutnya dan niat dia selanjutnya ke dia kita lihat energi dan situasinya dia orang yang kamu dirikan oke disini kita lihat di bottom of the deck ada the will of fortune and six of swords six of wands and the page of pentacles ini orangnya tidak pernah bersyukur ya selalu kurang dan kurang dan dia coba untuk memulai kehidupan dengan orang baru ini ya karena memang sudah ditaktirkan untuk bersama dulu ya aku lihat dan kita lihat oke apa yang dia pikirkan tentang kamu four of ones dia memikirkan tentang kamu tuh bahagia apalagi dia merasa kamu adalah cerminan dirinya dia dan dia merasakan suatu kedamaian dengan kamu suatu keharmonisan ya dan apa yang dia rasakan tentang kamu two of cups dia merasakan kamu adalah belahan hatinya belahan jiwanya dia merasakan cinta sejati dengan kamu sebagai soulmate ataupun twin flames dan merasakan kebahagiaan ya dalam kehidupan seperti berumah tangga ataupun sudah berumah tangga yang sempurna kita lihat bagaimana dia melihat hubungan ini dengan kamu wow sangat mencintai dan saling mencintai sebenarnya ya dan dia melihat kamu itu dalam hubungan ini sama-sama saling mengerti sih sebenarnya kita lihat tentang niat dia ke kamu six of swords wow dia akan coba untuk menghampiri kamu ya nantinya disini coba untuk kembali lagi sama kamu ingin apa namanya mengkomunikasikan lagi dengan kamu ya kalau kamu adalah seseorang yang benar-benar tulus mencintai dia kita lihat tentang apa yang dia pikirkan tentang dia esus word ya seseorang yang mempunyai tujuan hidup dan seseorang yang ingin sukseskan suatu keinginan dan aku lihat memang kayaknya ini orang terlalu tegas juga ya jadi dia menganggapnya pikirkan tentang dia ini ya ingin putus juga sih kalau aku lihat ya ininya jadi kayak orang tuh kalau terlalu tegas juga gak bagus ya jadi kayak kurang menghargai aja sih apa yang dirasakan tentang dia itu pentacles yang dirasakan ya sebagai rekan kerja aja jadi kayak kayak bisnis terus bisa jadi mereka ketemu di tempat kerja ya saling melengkapi saling memperbaiki ya dan aku lihat dia juga udah kenal dengan seseorang ini karena kan mempunyai tujuan hidup ya ini bisa sebagai rekan bisnis ya hati-hati dan ini bisa kenalnya mungkin 8 bulan aku lihatnya atau 8 minggu ini loh ya bahkan sudah berjalan sampai 8 tahun ada dan kita lihat bagaimana dia melihat hubungan ini dengan dia ya mengisi kekosongan sih ya the fool mengisi kekosongan mengisi kehampaan kebebasan jadi dia cuma untuk hubungan bebas tanpa ada komitmen kalau kamu komitmen ya tapi memang dia lagi pergi dulu move on dulu meninggalkan kamu kenapa karena dia lagi ada tujuan dengan seseorang ini bisa jadi kalian long distance juga ya aku lihatnya kenapa long distance karena disini ada six of wands dia coba untuk sukseskan lagi keberuntungannya dia niatnya dia ke seseorang ini itu sword wow ini niatnya nggak baik sih karena dia cuma memanfaatkan kesepiannya dia dan niatnya dia ini membuat drama dengan seseorang ini makanya dia coba menjalani dulu dengan seseorang ini karena untuk mencari keberuntungan dulu dari seseorang yang dia jalani sekarang atau yang dia temani karena yang aku lihat dia orangnya kurang bersyukur selalu kurang dan kurang kita lihat energi dia wow queen of sword udah lihat situasinya so energinya dia ini sebenarnya sudah merasa bebas ya karena merasa ah gue single ini terus ya ini hak gue gitu ya energinya tapi situasinya ini banyak sekali perubahan tentang hidupnya dan dia merasa hampa aku lihat disini ya situasinya banyak kekosongan dalam hidupnya dia aku melihatnya seperti itu oke kita lihat tentang dia ke kamu pezal sword 8 of sword 4 of cups wow dia masih mantau kamu ya karena dia belum siap melepaskan kamu dan dia menyesal sekali dengan drama ini karena dijadikan kamu pilihan padahal kamu adalah yang terbaik dan dia tahu itu makanya dia manfaatkan seseorang ini untuk kebebasan dia ya karena dia merasa memiliki keputusan sendiri kita lihat tentang dia ke seseorang ini dia masih mengingat kamu ya masih apa namanya masih bermimpi tentang kamu ya hanya untuk keuangan juga dan ini orang sudah kenal lama mungkin teman kerja ataupun kenal di tempat kerjaan dia sehingga dia hanya memanfaatkan saja seseorang ini makanya kehidupan dia hampa kehidupan dia itu mati rasa jalanin dengan ini penuh dengan drama ya niatnya juga gak baik karena ya penuh dengan topeng segala macem kita lihat tentang diri dia energi dan situasinya itu ya berselingkuh energi itu tukang selingkuh karena dia orangnya gak puasan dan merasa gak bahagia padahal sama kamu itu sudah bahagia banget sudah sempurna ya dan situasinya dia clarify wow tadi udah diambil ya udah petarok keluar lagi jadi clarify dari energi dan situasinya dia ini merasa kesendirian walaupun berselingkuh pesta-pesta tapi tidak nyaman dan ya dia hanya untuk mementingkan kestabilan hidupnya dia aja jadi dia selalu mempunyai hubungan rahasia terus ya karena ketika dia gak bahagia dengan yang satu dia akan lari ke hubungan yang lainnya ya dan aku lihat dia stress banget nih mikirin karma buruknya terutama dia hantui rasa ketakutan tentang kesendirian tentang kehilangan ya dan dia kecewa dengan perselingkuhannya dia ini membawa dampak buruk pada hidupnya dan dia merasa kesedihan ya walaupun dia dengan seseorang ini tapi penuh dengan topeng dan dia menyesal sebenarnya meninggalkan kamu menjadikan kamu pilihan dan dia kecewa dengan apa yang sudah dia lakukan dia stress ya jadi depresi setiap waktu gak nyaman sebenarnya ya gak nyaman tapi dia jalani dia mantau kamu terus kok ingin kembali nanti tapi masa iya kamu mau nemuin dia lagi setelah dia memanfaatkan seseorang ini dan orang lain lagi bukan hanya satu ya tapi banyak yang dia jalani tentang dia ke kamu romantic feelings your feelings are real and worth exploring ya dia merasa suatu cinta sejati ataupun kenyataan ya tentang rasa ke kamu gitu loh attraction you attract romantic love by enjoying this moment fully ya kalau moment kan berarti saat ini saja yang dia nikmati jadi dia dengan seseorang ini walaupun romantis tapi palsu ya karena yang dia pentingkan adalah tentang kepentingan pribadinya dia kebebasan dan juga keuangan sama kamu tuh romantis sangat gairah ya merasakan suatu sentuhan yang luar biasa sebenarnya tapi itu dia dia mementingkan dirinya dia sendiri tuh oke this time romance of a lifetime true love oh gimana dia mencari cinta sejati kalau dia berpindah-pindah ya gimana dia mencari seseorang yang benar-benar mencintai dia kalau dia berganti-ganti tuh makanya dia ingin kembali ya setelah bebas dirinya dia ingin ada kesempatan lagi kembali ke kamu ya karena dia merasa kamu adalah cinta sejatinya dia tapi memang ini butuh waktu kenapa karena dia masih memerlukan dia dulu manfaatin ya karena dia ada drama drama tentang keuangan juga jadi dia butuh seseorang ini ya untuk bisa membantunya terutama dalam pekerjaan ya aku aja seperti itu so aku harap ini bisa resonate buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like, comment, and share dan subscribe iklan channel aku laki terat ms and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati